Kalau ulama benar itu begitu ya, paham ilmu tawheed, paham ilmu fikih, paham ilmu tasawuf, dan mengamalkannya. Jadi Imam Jaludin Asyuti Rahimahullah ini Ahadu Al-A'imah Asyafi'i, salah satu ulama, salah satu imam dari ulama madhab syafi'i. Jadi ilmunya benar-benar menguasai arkanudin rukun agama yang tiga. Sehingga ketika ditanya, jelas jawabannya. Jangan sampai Ustaz ditanya tentang zikir. Oh, itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan apanya? Kenapa? Karena tidak belajar ilmu tasawuf. Tidak duduk hadir dalam zikirnya orang-orang tasawuf. Nah, Imam Jaludin Asyuti Rahimahullah ini benar-benar ulama al-muslimin. Ulama dari umat Islam. Yang benar-benar mendalam. Rasikhun fil ilmi. Ilmunya mendalam sampai berbuah dan dirasakan sendiri. Sehingga ketika dijawab, ketika ada pertanyaan, jawabannya tepat. Quran dan sunnah jawabannya, sekaligus apa yang dirasakan oleh batinnya. Kemudian beliau membacakan hadis nabi. Salah satu hadis. Waqaduwaroda fil hadith. Ya sungguh telah datang dalam satu hadis. Rokoso. Zafar ibn Abi Talib. Telah joget. Rokoso itu joget atau menari-nari siapa? Pertama, Zafar ibn Abi Talib. Zafar bin Abi Talib. Baina yadain nabi sallallahu alaihi wa sallam. Di hadapan nabi sallallahu alaihi wa sallam. Lama qalalahu ketika nabi berkata kepada Zafar bin Abi Talib. Ashbahta khulki. Engkau menyerupai khulki tubuhku. Wa khuluki dan akhlaku. Jadi ketika nabi sallallahu alaihi wa sallam memuji kepada sahabat yang bernama siapa? Ja'far bin Abi Talib r.a. Nabi memujinya apa? Isi pujiannya? Ashbahta khulki wa khuluki. Hei Ja'far. Engkau menyerupai fisiku dan akhlaku. Apa yang dirasakan oleh Ja'far? Wa zalika min lazzati khadhal khitob. Maka itu adalah dari kenikmatan. Mendengarkan khitob dari nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa lam yunkir zalik alaihi nabiyu sallallahu alaihi wa sallam. Jadi ketika Ja'far bin Abi Talib dikatakan oleh nabi engkau menyerupai fisiku dan akhlaku. Itu langsung Ja'far berputar-putar. Joget-joget Ja'far bin Abi Talib berputar-putar. Kakinya diangkat satu. Kemudian berputar-putar. Kenapa berputar-putar? Berjoget-joget seperti itu. Saking nikmatnya dipuji oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Karena nabi adalah basyiron. Pemberi kabar gembira. Sekaligus naziron. Pemberi kabar peringatan. Dan nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa lam yunkir alaihi. Tidak mengingkarinya. Tidak melarangnya. Fakana hadha aslan pi roksis sufiyyahu. Imam Jaluddin asyuti rahimahullah mengatakan. Hadis ini menunjukkan asal menariknya para sufi ahli-ahli tasawuf. Kenapa? Lama yudrikunahu min ladzatil mawajid. Karena ketika mereka menemukan, merasakan kelezatan apa yang ditemui oleh hatinya. Saat berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qod soha sah al-qiyamu berdiri. Wa roksu dan menari-nari. Bi majalisi zikri. Di majlis dikir. Wa sima' dan di majlis ima. Sima itu mendengar puji-pujian. An jamaatin dari jamaah. Min kibaril a'imah. Dari pembesarnya para imam. Min hum syekhul imam Izzuddin bin Abdissalam. Jadi ini para ulama besar. Di antara yang membenarkan zikir berdiri. Bahkan sampai berjoget-joget di majlis dikir. Dan di majlis mendengarkan pujian-pujian. Di antaranya adalah syekhul imam Izzuddin bin Abdissalam. Jadi syekh al-imam Izzuddin bin Abdissalam itu mendapatkan titel namanya Sultanul Ulama. Sultannya, rajanya para ulama. Membenarkan. Kenapa? Karena mereka pun melaksanakannya. Sekaligus merasakannya. Jadi imam jaluddin asuyuti rahimahullah. Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Sama mereka adalah orang-orang sufi. Orang-orang yang mengamalkan ilmu. Dia워서 off. Saab.